Ya Bu, sebentar lagi saya sampai. Mbak-mbak, saya minta tolong. Iya Pak, ada apa ya? Gini Mbak, saya boleh minta tolong. Minta tolong apa ya Pak? Insya Allah saya bantu. Gini Mbak, saya minta tolong belikan makanan. Saya nggak bisa lihat, Mbak. Gimana ya Pak? Tapi saya lagi buru-buru. Saya udah 2 hari nggak makan, Mbak. Ini pun baru dapat uang. Emangnya Bapak mau makan apa? Tolong belikan saya nasi putih, Mbak. Saya sudah biasa cuma makan nasi putih. Ini cukup kan uangnya? Yaudah Pak, saya yang belikan. Ini Pak, uangnya dibawa aja. Untuk hari ini saya saja yang belikan makanan. Loh, Mbak, ini uangnya? Nggak apa-apa Pak, Bapak tunggu di sini ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Permisi Bu. Ya, silahkan duduk. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya mau melamar sebagai pramuniaga. Apa di sini interviewnya? Jadi gini Mbak, untuk posisi pramuniaga sudah kami tutup sejak jam 12 tadi. Jadi gimana, Bu? Saya gagal interview hari ini. Iya, melihat kamu datang jam segini, otomatis kamu gagal di posisi tersebut. Kalau boleh saya tahu, kenapa ya kamu datang terlambat? Saya minta maaf, Bu. Saya belum bisa disiplin waktu. Ini murni kesalahan saya. Kenapa, Bu? Terima kasih kamu telah berbohong kepada saya untuk menutupi kebaikan kamu. Maksud, Ibu, apa ya? Saya sudah lihat kok apa yang kamu lakukan ke pengumis tadi. Itu kan alasan kamu terlambat. Kamu tidak saya terima jadi pramuniaga di sini. Tapi kalau kamu nggak keberatan jadi kepala stor di sini, dengan senang hati saya akan menerima kamu. Terima kasih telah menonton!